Ya Saudara Gubernur Jambil Haris segera cuti berdujuh Pilgub Jambi. Untuk itu dirinya kembali menegaskan kepada para aparatur sipil negara atau ASN untuk menjaga netralitas pada pilkada mendata. Gubernur Jambil Haris berpesan agar aparatur sipil negara atau ASN Pemprov Jambi untuk tetap netral dalam pilkada 2024 mendata. Dirinya menegaskan agar ASN bekerja sesuai dekat tugas dan aturan yang berlaku. Hal itu disampaikan Al Haris belum lama ini saat memimpin upacara Har Hukdas sekaligus upacara peningkatan rasa nasionalisme dan kedisiplinan aparatur sipil negara. Al Haris menjelaskan bahwa dirinya akan cuti kampanye mulai 26 September 2024 dan berharap ASN netral. Ia menyadari ASN masih mempunyai hak pilih dan agar digunakan sesuai aturan dengan mendukung calon kepala daerah hanya dalam pilik suara. Bahkan Al Haris mengungkapkan, ia mengetahui ada ASN yang menjadi tim sukses. Saya punya data, ada yang sudah di pos OA, pos UB, dan sebagainya. Ingin dihitung sukses lah, ya kan. Nah tapi kan bahaya bagi mereka. Saya udah mau itu, kenapa? Karena ini akan dimasalkan di MK nanti, gitu kan. Saya bilang jangan bikin grup-grup WA yang memerintahkan, menolong si ACB. Bahaya sekali, netral. Udahlah. Belkada ini ada tim sukses yang mengurusnya. Iya tak? Nggak usah lagi ASN dan semangatnya, nggak usah. Saya minta semua calon Bupati Wali Kota di Jambi ini. Karena saya masih gubernur, pembina UNS. Pesan saya jangan libatkan ASN dalam politik. Kasian nanti, sudah menang kita di MK, di buka ini ada ASN, kan kasian. Ya kan, itu udahlah. Pokoknya soal politik, ada tim ses. Untuk apa kita menantik tim yang sudah ribuan itu. Jadi ya beri kerja.